Pemirsa kasus pembunuhan jasad pria di dalam karung yang ditemukan di Danau Wagir, Tangerang, Banten, terkuak. Polisi menangkap dua pelaku pembunuhan yang dipicu sakit hati terhadap korban karena melecehkan kakak pelaku. Sesosok jasad pria tanpa identitas di dalam karung, di Danau Gawir, bekas galiam pasir, gegarkan warga legok ke Bupatan Tangerang, Banten. Dari hasil olah TKP polisi, diduga pria tanpa busana ini adalah korban pembunuhan karena ditemukan alat pemberat dalam karung dan sejumlah luka pada tubuh korban. Setelah melakukan penyelidikan, hasilnya korban S ternyata dibunuh oleh dua pelaku berinisial S.Y. 35 tahun dan M.Y.M. 18 tahun. Aksi pembunuhan ini didesat dirasa sakit hati atas sikap korban. Berawal saat M.Y.M. dan S.Y. berada di rumah korban menikmati kopi sambil menonton video porno. Kemudian korban S menawar kakak perempuan pelaku untuk melakukan hubungan intim. Pelaku S.Y. pun naik pitam dan langsung menghabisi nyawa korban. Usai dibunuh, jasa korban disembunyikan di dalam karung dan dibuang ke Danau Gawir. Pada saat pelaku mendengar itu, dia langsung naik darah, kemudian terjadilah cekcok dengan korban. Kemudian pelaku S.Y. langsung menghantar korban dengan kapak. Minta ampun karena hanya bercanda, namun kegiatan pembunuhan tetap dilakukan. Selain amankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerah pasal 340 KHB dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, INews melaporkan.